Laga sengit terjadi di Celtic Arena antara tuan rumah Glasgow Celtic menjamu tamunya Atletico Madrid dalam lanjutan penyisian Grup E Liga Champions 2023-2024. Namun yang menarik dari laga ini adalah aksi supporter tuan rumah yang mengibarkan bendera Palestina sebelum pertandingan dimulai. Seperti yang telah diketahui, kelompok supporter garis keras Celtic atau yang dikenal dengan Green Brigade telah menyuarakan dukungan mereka kepada Palestina sejak waktu yang lama. Dan di pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid Kamis Dinihari, mereka kembali membawa lebih banyak bendera Palestina sebagai bentuk dukungan kepada warga Gaza Palestina. Bahkan, penggemar Celtic berani menentang klub dengan mengibarkan bendera Palestina di stadion. Sebelumnya, Celtic telah melarang kelompok supporter tersebut menghadiri pertandingan tandang setelah mereka mengibarkan bendera pada pertandingan terakhir. Klub diperkirakan akan menerima denda jika aksi serupa tetap dilanjutkan. Namun hal itu tak menyurutkan aksi solidaritas Brigade Hijau. Green Brigade pun merespon pernyataan pihak klub tersebut. Dalam sejarahnya, Glasgow Celtic dibangun dari keinginan untuk bangkit dari penindasan. Semangat itu pula yang seharusnya menjadi acuan untuk Glasgow Celtic dalam menunjukkan sikap terhadap ketidakadilan. Ketika konflik antara Israel dan Hamas berlanjut di Timur Tengah, penggemar Celtic telah mengibarkan bendera Palestina pada pertandingan terakhir melawan Kilmernock dan Hertz. Kelompok supporter ini sebelumnya menegaskan kembali tentang keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa pendukung sepak bola mempunyai hak untuk mengekspresikan keyakinan politiknya. Green Brigade memiliki sejarah panjang dalam dukungan terhadap Palestina. Pada tahun 2016 silam, Celtic disangsi Federasi Sepak Bola Eropa atau UFA berupa denda lantaran pesan politik di penyisian Liga Champions. Saat itu, Celtic menjamu klub Israel Hapwell Bir Siva di Stadion Celtic Park. Kelompok supporter Celtic kemudian menggalang dana untuk membayar denda tersebut. Dari penggalangan dana tersebut, terkumpul 17.000 poin sterling, lebih dari cukup untuk membayar denda sekitar 8.000 poin sterling. Sisa dari penggalangan dana itu akhirnya disumbangkan ke Palestina. Sebelumnya pada 22 Juli 2014, sebanyak 40.000 pendukung Glasgow Celtic berkumpul di Stadion Merrifield di kota Andy Berg. Demi menyaksikan tim kesayangannya menghadapi KRI Kavik asal Islandia dalam babak lanjutan Liga Champions, Celtic pun menang 4-0. Namun, kisah utama yang menyitap perhatian media justru datang dari tribun dan bukan dari atas lapangan. Supporter Celtic mengibarkan bendera Palestina sepanjang pertandingan dan menyebabkan manajemen Celtic didenda oleh UFA. Di tahun 2012, solidaritas supporter Celtic pernah menimbulkan gelombang pemberitaan media Arab ketika Celtic bermain melawan Barcelona di penyisian grup Liga Champions. Fans Celtic saat itu mengibarkan bendera Palestina setelah diketahui Barcelona sengaja mengundang tentara Israel Gilad Salid yang pernah ditawan selama 5 tahun oleh Hamas sebelum dibebaskan lewat pertukaran. Dan yang terbaru, solidaritas kembali ditunjukkan oleh supporter Celtic di pertandingan fase grup Liga Champions melawan Atletico Madrid. Green Brigade telah membagikan ribuan bendera Palestina di dalam dan di luar Celtic Arena meski hal itu dilarang oleh UFA dan manajemen klub. Sebelum pertandingan dimulai, mereka secara serentak mengibarkan bendera Palestina dengan berbagai ukuran sambil menyanyikan lagu You Will Never Walk On. Ini merupakan aksi dukungan supporter yang tak pernah putus dalam mendukung keadilan Palestina meski harus menentang kebijakan klub sendiri. Sementara itu di atas lapangan, Celtic yang tampil di hadapan ribuan pendukungnya mampu unggul cepat lewat gol dari Kyogo Furuhashi di menit keempat tertinggal 1-0. Atletico mulai bangkit dan berbalik mengancam. Petaka menghampiri tuan rumah saat wasit menunjuk titik putih menyusul pelanggaran yang terjadi di dalam kotak penalti. Joy Hart yang menjadi keeper dari Celtic sebenarnya mampu menepis tendangan penalti dari Antoang Griezmann. Namun sayangnya bola ribuan kembali mengarah ke tengah dan membuat Griezmann mencetak gol penyama kedudukan. Hanya berselang 3 menit, Celtic kembali unggul dan kali ini berkat aksi dari Luis Palma. Tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti tak mampu di blok barisan pertahanan Atletico. Skor 2-1 menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua, Atletico Madrid terus berusaha mengejar ketertinggalan. Gol kedua pun tercipta di menit ke-53 dan kali ini giliran Alvaro Morata. Meneruskan umpan dari Llorente, Morata sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat tandukan kepala. Hingga pertandingan selesai, tidak ada tambahan gol dari kedua tim. Hasil ini membuat Atletico berada di posisi kedua grup E dengan 5 poin dari 3 laga. Sementara Celtic masih tertahan di posisi juru kunci dengan 1 poin. Terima kasih telah menonton!